Badru Tamam anggota DPRD dua periode ini mendatangi kantor Gerindra di Jalan Stadion Pamekasan dalam merangka mengembalikan berkas formulir Bacabu Pamekasan yang didampingi oleh beberapa komunitas pemuda Pamekasan. Menjelang beberapa menit kepulangan Kiai Haji Holilur Rahwan, mantan Bupati Pamekasan dari kantor Gerindra, rombongan Badru Tamam mendatangi kantor Partai Pemimpinan Prabowo Subianto yang berada di Jalan Stadion Pamekasan. Anggota DPRD dua periode ini mengatakan pihaknya telah lama membangun komunikasi dengan Partai Gerindra dari semua tingkatan. Oleh karena itu dirinya yakin bisa mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra. Terima mengembalikan formulir di Partai Gerindra, Kabupaten Pamekasan, penghargaan yang luar biasa dari Partai Gerindra sungguh bersamaan sama visinya-misinya dengan yang selama ini saya perjuangkan bersatu mengorbankan tenaga pikiran untuk Indonesia Raya. Ini bagian dari penggalan mares Partai Gerindra. Dan selama ini tanpa mengurangi rasa hormat, saya sudah melaksanakan beberapa spirit perjuangan Partai Gerindra. Karenanya kerjasama ini mudah-mudahan terus berlanjut untuk kepentingan masyarakat Pamekasan yang merupakan bagian dari Indonesia. Kedatangan Badru Tambang ini ke Kantor Gerindra dalam rangka mengembalikan berkas formulir Bacabu Pamekasan yang didampingi oleh beberapa komunitas muda Pamekasan dan juga tim suksesnya itu berlangsung cukup hikmah. Tim Liputan, JTV Jangan lupa like, share, dan subscribe